musik 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 damai sih udah damai iya katanya di taman situ udah damai kalau belum lama saat damai juga kemudian jadi lagi musik 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 nah yang saya dapat info itu dia terkena senapannya saat musik 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 tawaran antar warga kembali pecah di Manggarai Jakarta Selatan dan tawaran ini seakan sudah menjadi budaya buruk antara dua kelompok warga yang tinggal di berbatasan dengan jembatan Kali Ciliwung musik 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 yang saling berdikai, yakni warga Menggarai Selatan dan warga Jalan Tambak, Menteng, Jakarta Pusat. Ya, dari hasil tindakan yang kita lakukan, merupakan tindak lanjut dari kejadian-kejadian sebelumnya, tawuran yang terjadi antara Manggarai dan Tambak. Oleh sebab itu, kami saat ini konsisten dengan melakukan proses pendengar hukum. Dalam tawuran yang terjadi pada minggu petang, 5 Maret dimenggarai menewaskan dua orang warga. Mereka adalah Fikri Fadlur dan Sultan Raffi. Keduanya merupakan warga Manggarai, Jakarta Selatan. Dalam aksi tawuran ini, Camat Tebet, Jakarta Selatan mengaku heran dengan adanya tawuran yang terjadi berulang kali antara warga Tambak dan Manggarai. Bahkan kedua warga yang bertikai sebelumnya sudah berikrar untuk berdamai. Ya, kalau sudah lama ini, saya dengar memang sudah sekian puluh tahun ini terjadi dan belum dapat formulasi penyelesaian yang secara permanen, sehingga sering terulang antara Tambak, Menteng, dengan Manggarai. Nah, ini tentu kita dari pihak pemerintah antara pemerintah Jakarta Pusat dan Selatan. Kemudian, Camat Tanu, Menteng, dan Tebet, kita sudah melakukan usaha-usaha damai antara dua belah pihak. Janji tinggallah janji. Tawuran antara warga Tambak dan Manggarai Selatan terus berulang. Hal ini tentu sangat meresahkan, baik itu warga yang bertikai maupun warga lain yang melintas di sekitar lokasi konflik. Menjadi kayak seperti hobi dan kebiasaan yang tidak baik. Jadi kalau tradisi itu, ya hal yang baik, tapi ini kebiasaan yang tidak baik. Saya dengar itu mulai tahun 1975 sudah sering terjadi tawuran. Nah, ini yang kita mengkhawatirkan buat kita, tentu anak-anak muda kita yang ikut di dalamnya itu. Dalam tawuran ini lalu lintas di sekitar Manggarai lumpuh total di kedua arah. Pengguna jalan tak bisa melintas karena khawatir terkena lemparan batu atau menjadi korban salah sasaran. Tak hanya membuat sejumlah warga terluka, aksi tawuran juga mengakibatkan beberapa fasilitas umum rusak terkena lemparan batu. Tidak juga berangsur reda, aksi tawuran warga kembali memanas keesokan harinya. Sama seperti hari sebelumnya, warga kembali membawa sejumlah senjata tajam saat bentrokan terjadi. Tidak ada korban jiwa pada tawuran susulan ini. Tetapi beberapa warga mengalami luka-luka akibat senaman angin dan lemparan botol. Tawuran sendiri baru berhasil dibubarkan satu jam kemudian setelah satu kompis satuan beri mempol damai terjaya diterjunkan ke lokasi. Untuk menghindari aksi tawuran kembali terjadi, petugas gabungan dari Polres Metro Jakarta Selatan dan Polres Metro Jakarta Pusat melakukan penyisiran di dua wilayah yang terlibat tawuran. Dalam penyisiran ini, petugas membawa empat orang yang diduga menjadi provokator, yakni satu orang remaja, satu dewasa, dan dua orang tua. Mereka kemudian dibawa ke Polres Jakarta Pusat untuk diperiksa lebih lanjut. Tindakan hukum yang proporsional harus dilakukan. Itu untuk mengingatkan semua orang, marah itu boleh, tapi bukan berarti kemudian kita menyakiti orang lain. Kecewa itu sah-sah saja. Nah, tapi dengan hal tersebut, pemerintah jangan hanya berhenti pada satu solusi saja. Nah, tadi harus dibarengi dengan pendekatan-pendekatan dan komunikasi sosial dengan masyarakat yang ada. Menang jadi arang, kalah pun jadi abu. Tidak ada yang diuntungkan dalam peristiwa ini. Justru luka mendalam dirasakan oleh keluarga korban akibat tawuran yang tak berkesudahan ini.